Shalom Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada cerita tentang sebuah keluarga yang pindah ke kota lain. Suatu hari, anak laki-laki dari keluarga tersebut berjalan-jalan sambil membawa serta kucing kesayangannya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan anak-anak nakal di kota itu. Anak-anak nakal tersebut mengajaknya untuk ikut bergabung, tetapi anak laki-laki tersebut menolak. Anak-anak nakal mengancamnya, jika tidak mau bergabung, mereka akan membunuh kucing kesayangannya. Meski demikian, anak itu tetap menolak untuk bergabung dengan mereka. Di waktu yang lain, ketika ia berjalan-jalan lagi dengan kucingnya, anak-anak nakal di kota itu kembali mengancamnya. Mereka bahkan menghina kucingnya. Kucing jelek, berbadan besar, kaki panjang, ekor pendek, dan mata tajam. Kata mereka, jika engkau tidak mau bergabung dengan kami, maka aku akan memanggil anjingku agar ia membunuh kucing jelekmu. Sambung salah seorang dari anak nakal itu. Karena anak itu tetap menolak, maka dengan satu suitan, salah seorang dari anak nakal tadi memanggil anjingnya yang segera berlari keluar dari rumah. Belum sempat si anjing menerjang kucing itu, kucing itu sudah menyambar dengan lincahnya. Menggigit, menyobek-nyobek tubuh si anjing, kemudian menelannya. Anak-anak nakal itu menjadi takut. Kucing jenis apa ini? Tanya mereka. Saya tidak tahu dia harus disebut sebagai kucing jenis apa. Yang pasti, sebelum kami memotong ekornya dan mengecat bulunya, ia adalah seekor harimau. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun di dalam diri kita ada tabiat dosa dan masih ada sisa-sisa sifat harimau yang kadang-kadang muncul di saat tekanan datang. Jika kita terus membiarkan diri kita dikendalikan oleh sifat-sifat lama, maka kita akan sulit mengasihi. Kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak akan suka berdamai. Kita menyimpan dendam serta kepahitan di dalam diri kita dan membiarkan perselisihan terus terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus lembutkanlah hatiku agar aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan agar aku bisa hidup berdamai dengan semua orang. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus